Al-Fatihah 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 rusak semuanya tadi makhluk atau alam selain Allah itu rusak dengan keterangan atau dalil dari Al-Qur'an setiap makhluk itu pasti minasa dan rusak kemudian para jamaah sekalian perlu juga kita ketahui bahwa al-bako atau bako itu dibagi menjadi tiga bagian pertama disebut bako zamani yaitu langgengnya satu perkara yang tergurung oleh masa tergurung oleh waktu tergurung oleh zaman seperti langgengnya surga dan langgengnya neraka nah langgengnya surga dan neraka ini tergurung oleh waktu maka disebut namanya bako zamani yang kedua adalah bako nisbi bako nisbi ini langgengnya satu perkara dinisbatkan kepada perkara yang lain seperti langgengnya baja besi kalau dinisbatkan kepada kayu jelas langgeng baja atau besi sebab dinisbatkannya kepada kayu langgengnya bumi kalau dinisbatkan kepada yang menempatinya yaitu manusia diantaranya makanya langgeng bumi tapi tetap itu disebut bako nisbi yang ketiga adalah bako hakiki nah bako hakiki ini adalah langgengnya satu perkara tidak tergurung oleh waktu bukan karena lama masanya ya bukan karena lama masanya bukan juga dinisbatkan kepada perkara yang lain kemudian langgengnya itu tidak diakhiri oleh tidak ada langgengnya itu tidak diakhiri oleh tidak ada dan juga tidak terkena oleh hukum rusak nah itu namanya langgeng hakiki sehingga di dalam kalimahnya disebut al-bako menggunakan alif lam alif lam ini menunjukkan lil hakikoh yaitu bako hakikat ya bako hakikat yaitu bako nyadzat Allah subhanahuwata'ala sekarang bagaimana dalil aklinya ya dalil akli yang menunjukkan bahwa Allah subhanahuwata'ala itu mempunyai sifat al-bako artinya tidak ada akhirnya bagi Allah subhanahuwata'ala wujudnya mungkin maka berarti Allah itu wujudnya mungkin walaukana wujuduhu mungkinan andai kata wujudnya Allah itu mungkin lakana wujuduhu baddal ada maka keberadaan Allah itu setelah dia tidak ada ya setelah tidak ada laukana hadisan andai kata Allah itu baru maka akan terjadi yang namanya Tuhan yang satu membutuhkan kepada Tuhan yang kedua Tuhan yang kedua membutuhkan kepada Tuhan yang ketiga untuk menciptakannya dan seterusnya ini namanya dawul sehingga mustahil bagi Allah subhanahuwata'ala itu penjelasan singkat tentang sifat yang ketiga bagi Allah subhanahuwata'ala al-bako mudah-mudahan bisa dimengerti bisa dipahami oleh kita dalam rangka menambah keimanan keyakinan kita kepada Allah subhanahuwata'ala sebab kita wajib untuk mengetahui sifat-sifat bagi Allah subhanahuwata'ala agar kita senantiasa istiqomah di dalam keimanan mudah-mudahan kita mendapatkan taufiq hidayat dan mudah-mudahan senantiasa keimanan keislaman menghiasi diri kita jiwa kita dalam keseharian amin ya Allah ya rabbal alamin kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala perhatian saya ucapkan terima kasih Adanallah wa'iyakum hajma'in wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih